Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selalu berdoa namun belum terkabul. Ada kabar gembira bahwa kami ingin menyampaikan hal yang bisa mempercepat doa-doa kita terkabul. Adapun judulnya adalah, Ingin doa cepat terkabul, bacalah doa pendek mustajab ini usai kopliyah subuh. Seseorang yang berdoa tentu ingin doanya dikabulkan oleh Allah. Apapun permohonannya, semua doa ingin dikabulkan oleh Allah. Namun tidak semua orang bisa mengetahui bagaimana dan bacaan apa yang diamalkan dan kapan mengamalkannya agar doa-doa kita cepat terkabul. Salah satu waktu terbaik untuk berdoa adalah waktu sebelum sholat subuh. Di situ adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Dan di sini ingin kami sampaikan satu doa yang disampaikan oleh seorang seh As-Satibi, Imam As-Satibi. Dan ini juga dikuatkan oleh Ibnul Qayyum al-Jawziyah, yang mengatakan bahwa zikir yang ingin kami sampaikan ini, yang pendek ini adalah zikir yang sangat mustajab, karena itu bagian dari ismul a'zum atau nama-nama Allah yang agung. Adapun doanya, ya itu sangat pendek, namun sungguh luar biasa jika Anda mengamalkannya. Bagi yang ingin doa-doanya segera dikabulkan, jangan lupa untuk selalu bangun pagi sebelum subuh, kemudian lakukan yang namanya sholat qobliyah subuh. Kemudian sangat baik sekali jika Anda ketika sholat qobliyah subuh ini karena pahalanya melebihi dunia seisinya. Itu karena besarnya pahala dari sholat qobliyah subuh. Jika Anda membaca dua surat yang sangat baik untuk dilakukan ketika menjalankan sholat qobliyah subuh, yaitu surat al-ingshiroh atau al-amnasroh, dan surat al-fil pada rokaat yang kedua. Insya Allah dengan mengamalkan dua surat itu, seseorang akan dijauhkan dari hidup miskin. Apalagi jika setelah itu Anda mengamalkan doa, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, sebanyak seratus kali, maka insya Allah Anda akan didatangi oleh banyak rezeki. Artinya Anda akan banyak hidup dengan rezeki yang melimpah. Bahkan jika Anda menambah satu lagi doa yang luar biasa yaitu, ya hayyu, ya koyyumu, la ilaha illa anta, sebanyak empat puluh kali, maka insya Allah doa-doa Anda akan cepat terkabul atas izin Allah. Ada pun artinya, ya hayyu wa heidat yang maha hidup, ya koyyumu wa heidat yang maha berdiri sendiri, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, illa anta kecuali engkau Allah. Itulah doa pendek yang sungguh sangat luar biasa untuk mempercepat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, barangkali ada kesalahan atau kekhilapan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam binahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barukah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.